Pernahkah kamu dengar KC Tube? Satu aplikasi yang mana mempunyai 1 juta downloader? Video sebelum ini, saya pernah mengulas tentang aplikasi KC Tube yang ada di Playstore. Bagaimana cara aplikasi ini menghasilkan duit dalam platform Playstore. Aplikasi ini dikategorikan sebagai skamer, karena aplikasi ini menghasilkan duit melalui iklan yang kita perlu tengok untuk mendapatkan ganjaran seperti yang dijanjikan. Akan tetapi, pada masa ini, aplikasi ini sudah dipadam oleh pencipta aplikasi itu sendiri. Ini bermaksud aplikasi yang didaftarkan di Playstore tidak semuanya selamat. Ada juga pencipta aplikasi sengaja meletakkan aplikasi mereka di dalam Playstore untuk meyakinkan para penggunanya. Lagi pula, kos untuk mendaftarkan aplikasi di Google Play hanyalah $25 saja. Ini bermaksud hanya perlu $25 saja untuk meyakinkan para penggunanya. Ini sangat berpengaruh kepada mereka di luar sana yang tidak tahu cara skamer menggunakan mereka. Saya berkata begini karena masih ramai di luar sana yang mudah dirayu tipu daya skamer. Ada yang berpendapat bahwa sekiranya ada aplikasi di dalam Playstore, aplikasi atau laman web itu selamat untuk digunakan. Mereka tidak tahu bahwa ada pencipta aplikasi yang boleh mengakses semua data dalam telepon mereka sekiranya mereka memasang aplikasi tersebut. Pada zaman alaf baru ini, kita sebagai orang yang mengetahui hal ini seharusnya memberikan kesedaran dan memberi tahu kepada mereka yang kurang mengetahui dalam hal ini. Saya pasti masih ramai lagi yang kurang bersetuju tentang hal ini. Tapi tidak mengapa, itu hak mereka untuk percaya ataupun tidak. Sekiranya video ini bermanfaat, sila kongsikan kepada rakan Anda. Itu saja dari saya. Bye-bye.